Hawangannya kenapa bisa jebol gitu Waudin? Ya gara-gara banjir, banjirnya terlalu deras Itu jembatan atau hawangan yang dimana Waudin yang jebolnya itu? Yang di dekat jembatan Sukaraja Sukaraja ya, yang Cibatu itu ya Waudin? Cibatu ya, arah-arh Cibatu, arah desa Suganangan sampai Sukaraja dah Terima kasih telah menonton Tidak ada ngopi belum nih, sobat Youtube? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, sobat Youtube semuanya Semoga, sobat Youtube semuanya dalam keadaan sehat wa rafiat Dimanapun berada, semoga Allah lancarkan ya dari segala rezekinya Tentunya yang halal ya, sobat Youtube Pada kesempatan video kali ini Kebetulan Apa namanya tuh Ladang Atau Pakaya lah istilahnya Istilahnya kalau dari bahasa cinema ya Sawah punya mertua saya lagi disambut Namun, untuk sekarang berbeda ya, sobat Youtube Alhamdulillah Dari zaman ke zaman sudah makin canggih Yang dulunya pakai binatang ya Yaitu kebo, munding Nah sekarang Alhamdulillah Sudah pakai mesin traktor ya, sobat Youtube Di desa kami Yaitu di desa Subanangan Di kecamatan Cepicung, Kabupaten Kuningan Dari awalnya Dari desa IDT ya Impres Desa tertinggal Namun Dari zaman ke zaman Alhamdulillah Desa Subanangan sudah Sedikit demi sedikit Sudah mulai mengikuti perkembangan ya Dari dulunya pakai Kepok, munding Buat mengejak sawah Nah sekarang sudah pakai traktor Saksikan keseruannya Di konten vlog saya Di Fantasipan Simak videonya Sampai selesai Dan jangan skip ya, sobat Youtube Yang belum ngopi Ngopi aja dulu Saksikan keseruannya 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 Disini ada Waudin ya Sobat Youtube Kita nanya-nanya sebentar ya Mengenai mesin traktornya ini Dari kapan dan sejak kapan ini Sudah mulai pakai mesin traktornya Di desa Suganangan Assalamualaikum Waudin Waalaikumsalam Sehat Waudin Alhamdulillah Ini Waudin Sudah berapa lama nih Waudin Sudah mulai aktivitas pakai traktor Di desa Suganangan Waudin Ya hampir 7 tahun lah 7 tahun ya 7 tahun jalan Emang sebelumnya Sudah mulai pakai mesin traktor Atau pakai alat tradisional Waudin Sebelumnya pakai Alat kerbau Kerbau ya Di desa Suganangan ya Tapi Alhamdulillah ya Waudin ya Dari zaman ke zaman Sudah ada mulai kemajuan ya Dari mulai alat tradisional Nah sekarang sudah pakai mesin traktor nih Sobat Youtube Tuh Namun ada kendalaan gak Waudin Dari Masalah pengairannya nih Untuk pesawahan yang ada di desa Suganangan Khususnya di pesawahan Kedal Meteng Di Gintung ini Waudin Ya kalau buat tahun ini Kendalanya itu dari Dari kali-kalinya itu kebanjiran Hingga naik Kali-kali hawangannya itu gak ada airnya Sampai jebol Jebol Tintu airnya itu gak ada Maksudnya itu jebol Itu jebol kenapa Waudin Hawangannya kenapa bisa jebol gitu Waudin Ya gara-gara banjir Banjir Banjirnya terlalu deras Itu jembatan atau hawangan yang dimana Waudin Yang jebolnya itu Yang di dekat Jembatan Sukaraja Sukaraja yang Cibatu itu ya Waudin Cibatu ya Arah-arah Cibatu Arah desa Suganangan sampai Sukaraja Nah Nah sekarang kan Sawah-sawah sudah mulai dibajak nih Sudah mulai penyambutan Ada kendalaan gak Waudin Karena kan hawangannya kan jebol nih Jembatannya Untuk masalah pengairannya gimana ini Kan jembatannya jebol ini Hawangannya ini gimana ini Waudin Ya kita kan menunggu Ada hujannya aja Kalau ada hujan kita nyambut Kalau gak ada hujan ya Kita berhenti dulu Jadi menungguin dulu Waudin Ada harapan gak Barangkali Waudin punya harapan Itu ada perhatiannya Dari bentuk pemerintahan Khususnya di desa Suganangan nih Masalah pengairan Yang ngalir dari Jembatan Cibatu ya Yang dibawa itu Sampai ke Pesawahan yang ada di Kadal Meteng Di Gintung Ada harapan gak Waudin Untuk pemerintah desa gitu Ya semoga aja Pemerintah desa Mengajukan untuk Saluran airnya ke Cibatunya Dari Cibatu ke Kali ke Sawahnya itu Semoga Semoga dibangun lagi lah Oh gitu ya Waudin ya Ya mudah-mudahan Ada bentuk tindakan Tindakan yang real ya Waudin ya Dari pemerintahan desa ya Karena merasa kesulitan ya Waudin ya Pas di saat penyambutan seperti ini ya Karena kan hujan gak-gak tentu ya Turunnya itu kapan gitu ya Waudin ya Oke Waudin Selamat beraktifitas ya Waudin ya Semoga Waudin sehat selalu Silahkan Waudin Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya ini sobat youtube Barusan saya sudah ngobrol-ngobrol ya Sama Waudin ya Pemilik atau bukan Waudin itu traktor Punya siapa Waudin Punya orang Kita Setoran sama orang Oh jadi sistemnya Waudin itu Setor sama pemilik Traktor itu ya Sobat youtube Nah barusan Waudin punya keluhan Di saat penyambutan seperti ini Karena kan hujan gak tentu ya Di sini sekarang tuh Di sini pengairan untuk Pesawahan yang ada di Kadal Meteng ya Di Gintung Saluran irigasinya Hawangannya itu Jembatan yang dibawa Cibatu itu Jebol sobat youtube Nah di sini Waudin Harapannya Ada bentuk perhatian yang nyata Dari pemerintah desa ya Semoga terrealisasi Pengairan sawah ke Kadal Meteng Di Gintung ini Jadi harapannya Waudin sekali lagi Semoga ada bentuk perhatian yang nyata Secepatnya dibangun lagi Saluran pengairan ke Kadal Meteng Di Gintung ya Waudin ya Nah segitu sobat youtube Di sebelah sana Ada yang sedang penyemprotan ya Penyemprotan padi di usia Satu bulan setengah Namun di sini Kata si Uwa Si padinya itu Daun-daunnya itu pada merah Pada kering nih sobat youtube Tapi Merasa kebingungan si Uwanya ini Kendalanya dari mana ini Kok tanaman padinya Daunnya pada merah seperti ini Tuh lihat nih Apa Kurang dari air Apa Dari jad pupuk organik Yang kurang tepat Atau dari apa ya Ya mudah-mudahan Hasilnya Si Uwa Tanaman padinya Pas di saat panennya Memuaskan ya Sobat youtube Ini sobat youtube Bahan-bahan untuk Tanaman padi ya Untuk penyemprotannya Nah ini Bisa dilihat nih Sobat youtube Ini gandasi daun Gandasi daun Buat pertumbuhan daun Nah katanya Buat pertumbuhan daun Terus Nordok Buat apa itu Wak Nordok Buat daunnya merah-merah Oh katanya nah Yang keluhan si Uwa itu Si daun-daun padinya Itu pada merah Nah itu obatnya Biar Si daunnya itu tetap hijau Dan subur kembali Biar gak merah Kata si Uwa Nah ditambah air Disatuin Aaaaaah Terima kasih. Terima kasih.